Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernyataan Isa itu terkemuka di dunia dan di akhirat Lalu dia menyebutkan satu ayat Ayat itu bukan dari Alkitab Saya tidak mau nyomot-nyomot ayat dari keyakinan lain Jadi judul kita dibalik Isa tidak terkemuka dunia akhirat Isa itu tidak terkemuka dunia akhirat lupa Itu di ayat mereka itu Isa itu terkemuka di dunia akhirat Kita sebagai orang Kristen kan harusnya bangga Pak Isa itu terkemuka dunia akhirat Diakui oleh mereka Ya salahmu disitu Pak Peter Pak Pendeta Peter Salah Anda disitu Anda mau-maunya Mau-maunya Apa ya Sudahlah saya tidak mau mengatakan Yang jelas Isa tidak terkemuka dunia akhirat Ada tiga alasan utama Yang pertama Isa yang dibilang terkemuka dunia akhirat itu Itu Isa produksi bawah pohon kurma Iya Pak Bener Pak Itu yang disebut oleh mereka Isa terkemuka dunia akhirat Itu Isa produksi bawah pohon kurma Ibunya namanya Miriam Saudaranya Musa Tepuk Jidat Iya bener Pak Terus yang kedua Yang kedua Isa yang itu Itu orang Arab Dia pakai bahasa Arab Dia ngomong Arab Itu Isa yang itu Jadi yang pertama Isa yang katanya Terkemuka dunia akhirat itu Isa produksi bawah pohon kurma Ibunya namanya Miriam Saudaranya Musa Tepuk Jidat Terus Isa yang katanya Terkemuka dunia akhirat itu Itu Isa orang Arab Ngomong pakai bahasa Arab Terus yang ketiga Tidak ada yang namanya akhirat Ya Akhirat tidak ada Pak Tidak ada Yang ada Bumi baru Langit baru Akhirat itu tidak ada Jadi Pak Peter Ya mohon maaf Saya mau mengatakan Wis Apa Sampai itu jadi pendeto Pendeto Urawaras Jangan marah ya Pak Peter Kok mau-maunya ya Anda itu sampai Kita harus bangga ya Isa itu terkemuka dunia Itu Isa produksi bawah pohon kurma Itu Isa Arab Dan tidak ada akhirat Pak Peter Pak Peter Kalau Bapak mau Tahu lebih Jauh Bacalah Alkitab Bahasa Arab Hayo Para murtadin yang katanya hebat Ngerti bahasa Arab Silahkan baca Alkitab Bahasa Arab Jangan baca kitab lain Bacalah Alkitab Bahasa Arab Anda akan menemukan Isa Al-Masih Ini Isa Al-Masih asli Anaknya Maria Istrinya Yusuf Lahir di Palungan Ini Isa Al-Masih Yang orang Ibrani Orang Yahudi Ini Isa Al-Masih Bukan cuma terkemuka di bumi Sama di akhirat Tetapi Dia adalah Allah di surga Nanti pencipta bumi Baru Langit baru Termasuk pencipta bumi Yang sekarang Langit dari sekarang Silahkan Anda Yang merasa hebat Para murtadin Mantan muslim Makanya saya nantang Gebat kan Anda ngerti gak sih Cuman modal Bisa bahasa Arab Doang Terus Anda pikir Anda hebat gitu Anda para murtadin Beritakanlah Alkitab Bahasa Arab Anda akan menemukan Disitu Isa Al-Masih Asli Isa Al-Masih Anak dari Maria Maria itu Istrinya Yusuf Lahir di Palungan Bukan produksi Bawah pohon korma Bukan ibunya Namanya Miriam Saudaranya Musa Isa Al-Masih Ini orang Yahudi Ngomong Yahudi Eli Eli lama Sebatani Bukan ngomong Arab Bukan orang Arab Terus Isa Al-Masih Ini adalah Nanti Sebagai pencipta Langit bumi baru Raja surga Penguasa surga Allah Maha Besar Di surga Pak Peter Saya ini ketahuan Kenapa kita Mau-maunya ya Percaya dengan Statement yang Mengatakan Isa Al-Masih Apa Terkemuka Di dunia Dan di akhirat Itu Isa Al-Masih Produk Bawah pohon korma Pak Sebenarnya mereka Kenapa ada Isa Al-Masih Kan ada Alkitab Bahasa Arab Abad kedua Alkitab Bahasa Arab Sudah ada Disitu ada Isa Al-Masih Disitu ada Maria Miriam Lalu biasa Pak Namanya juga ini Digagal pahami Isa Al-Masih Lahir di bawah Pohon kurma Mungkin waktu itu Kan Alkitabnya Belum sempurna Belum jadi buku Masih potongan-potongan Abad kedua Di Arab itu Sudah ada Alkitab Bahasa Arab Kata Allah Kata Allah Huakbar Semua ada Disitu Bahkan Syahadat La ilaha Warab Bani Isa Al-Masih Sudah ada Di dalam 1 Korintus 8 Ayat 4 Sampai 6 Itu Sahadatnya Orang Kristen Arab 500 tahun Lebih dulu Sebelum di Arab Muncul Kitab Milik Siapa lagi Lir Pak Sampai sini Pak Saya itu Perhatikan Kalau seorang pendeta Kok mau-maunya Anda Pak Kita harus bangga Pak Karena Isa Al-Masih Itu Terkemuka Dunia Dan Itu Isa Al-Masih Produk Bawah Pohon Kurma Ibunya Namanya Miriam Saudaranya Musa Tidak tahu Itu Dari mana Terus Dia orang Arab Bisa Bahasa Arab Ya Kalau Isa Al-Masih Yang benar Itu Di dalam Alkitab Bahasa Arab Ayo Saya Tantang Para Murtadin Anda Jangan Kuar-kuar Njelekin Keyakinan Lama Beritakanlah Alkitab Bahasa Arab Kalau Anda Pinter Bahasa Arab Kalau Saya Tidak Pinter Bahasa Arab Tapi Saya Paham Saya Paham Saya Sangat Ngerti Keyakinan Lama Saya Dari Mana Sumbernya Dari Mana Kenapa Muncul Isa Al-Masih Kenapa Muncul Begini Saya Paham Karena Saya Ngerti Sudah Ada Alkitab Bahasa Arab Lebih Dulu Di Sana 500 Tahun Lebih Dulu Cuma Belum Dalam Bentuk Satu Buku Yang Teratur Mungkin Masih Potongan Di Arab Sana Ada Surat Ini Ada Surat Ini Ya Dari Mana Mereka Punya Istilah Nabi Musa Abraham Ishak Yaakob Lalu Karena Masih Belum Sempurna Ya Banyak Pelesetan Yang Dikorbankan Ternyata Bukan Ishak Ternyata Isa Al-Masih Dari Pohon Kurma Bawah Pohon Kurma Ibunya Miriam Miriam Yang Mana Miriam Adiknya Musa Terkemuka Di dunia Di akhirat Padahal Alkitab Bahasa Arab Tidak Ada Akhirat Alkitab Bahasa Arab Juga Menyebutkan Ada Bumi Baru Nanti Siapa Yang Bikin Bumi Baru Ya Isa Al-Masih Itu Isa Al-Masih Itu Sebagai Allah Sekarang Di dalam Kitab Wahyu Kalau Bahasa Indonesia Kitab Wahyu Kalau Bahasa Inggris Kitab Revelation Kalau Bahasa Arab Tidak Tau Katanya Anda Kan Ahli Bahasa Arab Pendeta Pendeta Mantan Muslim Yang Sekarang Ngaku Murtadin Jangan Anda Kowar Kowar Menjelek Keyakinan Lama Silahkan Beritakan Alkitab Bahasa Arab Nah Itu Baru Bener Pak Peter Isin Malu Kita Bangga Kita Bangga Isa Al-Masih Itu Terkemuka Di Dunia Maupun Di Akhirat Kaga Ada Akhirat Isa Al-Masih Itu Isa Masih Proda Bawah Pohon Kurma Jangan Bangga Saya Bangga Isa Al-Masih Sebagai Allah Di Surga Menurut Alkitab Bahasa Arab Saya Bangga Itu Disitu Yang Di Surga Ternyata Isa Al-Masih Tidak Ada Bapak Di Surga Yang Duduk Di Surga Ternyata Isa Al-Masih Gelarnya Apa Tuhan Allah Rab 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 Sama Allah Sama Allah Allah Gelarnya Yesus Di Surga Itu Disembah Di Surga Itu Yesus Kaga Ada Bapak Pak Peter Ya Ayo Jadi Kristen Yang Waras Pak Jadi Kristen Waras Aneh Mestinya Pak Peter Itu Bangga Yesus Ternyata Di Surga Sebagai Allah Tidak Ada Bapak Di Surga Jadi Nyembah Itu Yesus Saya Bangga Karena Saya Nyembah Yesus Yesus Juru Selamat Harus Allah Jangan Bangga Nyembah Bapak Apalagi Bangga Isa Al-Masih Jadi Terkemuka Dunia Akhir Isa Al-Masih Yang Yang Bisa Jawab Begini Cuman Pendeta Henry Tantianta 200 Ribu Pendeta Indonesia Termasuk Murtaden Kagak Ada Yang Bisa Jawab Pak Peter Ya Isa Al-Masih Isa Tidak Terkemuka Di Dunia Maupun Akhir Yuk Ikut Sekolah Alkitab Supaya Bapak Ibu Semua Mengerti Begini Januari 2021 Nanti Semua Akut Bahsanya Akan In English Dalam Bahasa Inggris Karena Saya Sudah Disuruh HTD Henry Kamu Harus Go Universe Ke Dunia Ke Jagat Raya Kamu Harus Memberitakan Kebenaran Ini Ke Jagat Raya Ke Seluruh Dunia All the World Seluruh Dunia Kami Akan Kota In English Nanti Akan Disebarkan Di Amerika Sudah Ada Anda Yang Tinggal Di Negara Negara Yang Berbahasa Inggris Australia Eropa Amerika Mungkin Sedikit Kanada Yang Berbahasa Inggris Silahkan Hubungi Kami Nanti Mulai Januari 2021 Semua Kutbah Kami Akan Memakai Bahasa Inggris Supaya Anda Bisa Share Di Negara Anda 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 Cukup Copy Link Kami Akan Pakai Bahasa Inggris Sebisa Kami Biarin Aja Bahasa Inggris Belipotan Bahasa Inggris Indonesia Biarin Saja Karena Disuruhnya Begitu Saya Penyembah Yesus Yesus Nyuruh Begitu Anda Jangan Komplain Kecuali Kalau Saya Menyembah Bapak Iblis Terus Saya Disuruh Yesus Itu Namanya Pendeta Saya Penyembah Yesus Lalu Yesus Nyuruh Saya Begitu Itu Bener Tidak Seperti Pendeta Lain Pendeta Lain Katanya Saya Dapat Wahyu Dari Yesus Disuruh Begini Eh Dia Sendiri Kagak Nyembah Yesus Bohong Penipu Pendeta Yang Kayak Gitu Pak Peter Ya Pak Peter Orang Curabaya Jok Nesu Pak Jangan Marah Dikatain Begitu Jadilah Pendeta Waras Ikuti Alkitab HTD Sudah Membuka Dan Sekarang Tritunggal Sudah Tumbang Tidak Bisa Bantah Apa Yang Disampaikan HTD Yesus Allah Di Surga Yesus Penguasa Di Surga Yang Disembah Di Surga Itu Yesus Yang Duduk Di Tata Surga Tidak Ada Bapak Di Tata Surga Tidak Bisa Mereka Bantah Semua Jadi Mereka Sudah Merasa Kita Kok Seperti Orang Gila Tidak Ada Bapak Kok Masih Nyembah Bapak Lalu Mereka Mau Memunculkan Kitab Baru Hati Hati Bapak Ibu Saudara Tetap Bersama Saya Pendeta Henry Tantian Tapi Biasa Haleluya Tidak